Sepanjang operasi Jaran Siginjai 2021, Polres Moro Jambi beserta jajaran berhasil mengungkap 15 kasus pencurian sepeda motor dan menangkap 16 orang tersangka. Dari 15 kasus tersebut, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 unit sepeda motor hasil kejahatan dan 2 unit kendaraan roda 4 serta 1 unit truk. Inilah barang bukti sepeda motor hasil pencurian di wilayah hukum Polres Moro Jambi sepanjang pelaksanaan operasi Jaran Siginjai 2021 yang dilakukan oleh Polres Moro Jambi dan jajaran. Sebanyak 15 kasus curanmor berhasil diungkap, 6 kasus di antaranya merupakan target operasi, selain itu Polres Moro Jambi juga berhasil menangkap pelaku sebanyak 16 orang. Kapolres Moro Jambi AKBP Yuyan Priat Maja menjelaskan, dari 15 kasus tersebut berhasil mengungkap sebanyak 8 kasus curanmor, 2 kasus penggelapan truk, 2 kasus penggelapan roda 4, 1 kasus curas sepeda motor, 1 kasus penadah dan 1 kasus curan. Dari 15 kasus tersebut berhasil mengamankan sebanyak 16 orang tersangka. Selain itu, pada operasi kali ini wilayah Jaluko dan Kumpeh menjadi sorotan untuk pengungkapan kasus curanmor pada operasi Jaran Siginjai 2021 kali ini. 15 kasus di mana berarti dari 6 kasus curanmor, kemudian pengelapan roda 6, 2, kemudian pengelapan mobil, roda 4, 2, pencuri dengan pengerasan 1, kemudian penadaran 1, dan pencuri dengan pengerasan roda 2. Lebih lanjut, AKBP Yuyan menambahkan sangat berterima kasih kepada para personel yang bekerja keras mengungkap tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Polres Moro Jambi akan bertindak tegas bagi siapa saja yang hendak mencoba melakukan perlawanan hukum. Terima kasih telah menonton!